PERSIP BANDUG DITAHAN IMBANG MADURA UNITED Mauung Bandung baru bisa menyamakan kedudukan lewat sepakan penalti David Dasilva pada menit ke-78 Pelatih PERSIP BANDUG, Luis Mia mengakui bila laga pertama selalu terasa sulit Saya rasa ini merupakan tipikal pertandingan awal di setiap musimnya Ini laga yang sulit bagi kedua tim, kata Luis Mia Tadi pemain juga sudah berusaha melalui kedua sayap, mereka bermain dengan baik Di babak kedua, tim sudah bekerja dan berjuang hingga akhirnya bisa mencetak gol dan menyamakan kedudukan Khususnya di babak kedua, supporter PERSIP BANDUG DITRIBIUN UTARA melakukan walkout Para supporter ternyata memprotes manajemen terkait sulitnya mereka mendapatkan tiket Selain itu, supporter juga memprotes kenaikan harga tiket untuk musim ini Luis Mia mengaku bingung dengan aksi para bobotoh meninggalkan stadion Kami sebagai tim hanya fokus dengan permainan kami di lapangan hijau, kata Luis Mia Setelah itu, kami butuh dukungan dari bobotoh Namun untuk saat ini mereka tidak seperti biasanya Hingga saat ini, saya pribadi belum mengetahui alasan mereka tidak mendukung Semoga bobotoh bisa kembali normal dan mendukung kami seperti biasa, tambahnya Berita lainnya Terlepas PERSIP harus diptahan imbang, namun ada beberapa momen dan fakta menarik tersaji Salah satunya penampilan apik Daisuke Sato Diturunkan sejak menit pertama, Daisuke Sato tampil ngotot di lini pertahanan kiri PERSIP Beberapa peluang Madura pun berhasil digagalkan oleh Sato Ada momen menarik saat dirinya diganjal oleh pemain Madura Malik Rezalbi Berawal dari pengawalan ketat Sato, Malik tak mampu melewatinya dan melakukan pelanggaran Daisuke Sato yang dilanggar berusaha mengambil bola untuk mempercepat pertandingan dikarenakan PERSIP dalam ketertinggalan Namun Rezalbi malah menghambatnya dengan melakukan tendangan ke arahnya Sepontan Sato pun menjadi beringas dan marah Santer, karakter Sato ini mendapatkan respon positif dari Boboto Tak sedikit Boboto menilai, dilaga tadi Daisuke Sato main dengan penuh ngotot dan berani